Intro Kalian jangan bertengkar Sebaiknya kita pergi dari sini Dan mencari tempat persembunyian Sebelum mereka tahu kita ada di sini Hei kalian! Jangan harap kalian bisa pergi dari sini Syukur Alhamdulillah Kalian datang Sehguru Jadi selama ini Sehguru sudah tahu Kalau Kamandaka adalah Raka Walang Sungsang Justru Sehgurulah Yang pertama kalian mengenai, Jadi Tetapi Syukurulah merahasiakan semua ini Kenapa Syukurulah merahasiakan semua ini? Apakah Syukurulah tidak tahu Betapa terpukulnya kami saat mendengar kabar bahwa Raka Walang Sungsang sedang meninjau Kami semua sangat perlindungan Raka, Seh Iya, Mas Syekh Middamar Saya sengaja merahasiakan ini semua Untuk keselamatan semua orang Juga mengungkap Siapa sebenarnya Orang yang sudah merubah wajah Radhan Walah Sungsang Dan orang yang ingin membunuh Radhan Walah Sungsang Astaghfirullahaladzim Syukurulah Siapa orang itu, Syekh? Orang yang sama Orang yang sudah menyerupai Wajahnya seperti ini Mas Ratu Subanglala Dan orang yang sama Yang membenjarakan Mas Ratu Kenteri Manik Dan orang yang sama 5-100 Kenteri Manik di tempat ini Juga Sama Syekh Menjarakan di sini Jadi Nenek itu juga Benar Radhan Saya mengikutinya Sampai ke tempat ini Tapi saya terjebak Di penjara mantra ini Di dalam gua ini Ya Allah Syekh Muru Raka Lebih baik kita membuka penjara mantra ini bersama Kita gunakan jurus lebur serayu Ini Mas Kekuatan penjara mantra ini Lima kali lebih kuat Dari jurus lebur serayu Syekh Muru Kalau begitu Kami akan menggunakan jurus Lembur buku Jadi mana kalian mendapatkan Ibunda yang mengajariku Syekh Muru Kesi Ikuti aku Di sini биensi Beberapa Dari orang Terima kasih. Syai Guru, mari ikut kami ke Ibunda. Ibunda? Ini Mas Ratu Subanglarang? Iya, Syai Guru. Mari ikutlah bersama kami. Baiklah. Rangga Buana, kau harus hati-hati dengan orang itu. Amuk Barugul itu ular berbisa. Yang bisa menggigitmu kapan saja. Ya, kalau kau lengah. Amuk Barugul bisa apa? Dia hanya bisa membual saja. Dari awal aku sudah tahu siapanya. Kalau begitu, kenapa tidak kau singkirkan saja sebelum dia menjadi penyakit? Dengarnya, aku membutuhkan orang ricik seperti Amuk Barugul. Ada hal penting yang harus dia lakukan untukku. Apa itu? Cepat katakan! Aku ingin dia menyusup ke dalam istana pejajar. Untuk mencuri bujang tempat. Aku yakin, dia bisa melakukannya. Dia juga keturunan Prabu di Skala Masa. Sama seperti aku. Hehehe. Kau benar. Kalau kujang kembar itu berhasil kita curi, keadaan pejajaran akan semakin melemah. Tapi, kalau kujang kembar itu tetap berada di ruang pusaka istana, penyerbuan kita ke istana akan sia-sia. Aku yakin, ya. Aku bisa mendapatkan kujang kembar itu kembar. Apapun caranya, aku harus mendapatkan kujang kembar itu. Satu hal lagi, kalau kau mendapatkan kujang kembar itu, kau bisa membangkitkan kembali ayahandamu. Ku randah geni. Ayahandamu. Pemberontakan. Menergusti Prabu, beberapa wilayah Kadipatan di pinggiran mengangkat senjata dan bergabung dengan pemberontak yang bernama Ranggabwana. Ranggabwana. Secepat itukah, dia sudah pulih dan menggalak kekuatan. Padahal aku sudah menghancurkan ilmu Kanuragani. Apa yang kamu lakukan di sini, Bangi? Seluruh aliran darah sudah aku buat terbang. Ranggabwana? Ranggabwana? Siapakah Ranggabwana itu, Bangi? Dia mengaku bahwa dia adalah keturunan dari Prabun Skalawasun. Namun tahu. Aku tidak tahu dia berasal dari keturunan siapa. Tetapi dia bisa mengendalikan kujang kembar. dan itu adalah pertanda bahwa apa yang sudah dikatakan adalah benar. Mungkinkah dia keturunan dari selir kedasi? Jika benar, ini sangat berbahaya. Siapkan pasukan dan bawa prajurit sebanyak-banyak. Padamkan bibit-bibit pemberontakan diperbatasi. Jangan sampai menjebar dan juga jangan sampai membesar. Sendika, Gusti. Aku harus meninjau keadaan rakyatmu. Api pemberontakan ini harus segera aku padamkan. Aku harus membelah ragamu. Sekararung, seharusnya kamu tidak melibatkan diri dalam masalah seperti ini. Ini sangat berbahaya untukmu. Memangnya kenapa? Kamu sama sekali belum tahu siapa itu Raih Surawi Sesa? Ilmu kanuragannya sangat tinggi. Sekarang ini, dia sedang mabuk ilmu kanuragannya. Yang baru saja dia kuasai. Sedangkan sekarang, kondisiku tidak baik. Aku belum tentu bisa melindungimu. Aku tidak memintamu untuk melindungi diriku. aku bisa melindungi diriku sendiri. Memangnya setidak apa kan nuragamu? Guru saja kerepotan menghadapi Raden Sorawi Sesa. Guru seperti ini gara-gara dia. Diam kau anak kecil! Aku bukan anak kecil! Umur kau sudah ada 500 tahun, tahu? Sudah, sudah. Kalian jangan bertengkar. sebaiknya kita pergi dari sini dan mencari tempat persembunyian sebelum mereka tahu kita ada di sini. Hei kalian! Jangan harap kalian bisa pergi dari sini. Sampai jumpa car Achoo! Sampai jumpa. Sampai jumpa.